Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis, hari ini Bumus akan mengajak pada anak-anak Yaitu untuk berdoa untuk pembukaan belajar Sebelum belajar, kita memohon kepada Allah Minta dijadikan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa, dan bangsa Dan mendapat ilmu yang manfaat Yuk kita mulai Kepala ditundukkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrohim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swirat al-mustakim Swirat al-ladhina an'amta alayhim Gha'iril ma'udhu bi'alayhim walad-dalin Rabbi u'firli wali walidayya walil mu'minina amin Bumbu selanjutkan dengan doa pembuka belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Anak-anakku yang manis Yuk kita belajar Doanya niat puasa Ramadan Ya sayang ya Nah coba tangannya diangkat Kita latihan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sengaja saya puasa Besok hari menunaikan Fardu Ramadan Tahun ini Karena Allah Ta'ala Nah anakku yang manis Diafalkan ya sayang ya Nah anakku yang manis Hari ini hari Senin Bukuru akan mengenalkan pada anak-anak Yaitu gambar awan sama gambar hujan Gambar hujan ada yang tinggi Ada yang rendah Atau panjang dan pendek ya sayang ya Nah anak-anakku yang manis Kalau sebelum hujan itu Di langit ada apa nak Ada awan gelap Ada Terus itu apa Geledek Itu tanda-tanda Akan mau turun hujan Nah anak-anak Hari Senin Anak-anak akan Diajari bumus Yaitu kegiatannya Membuat Apa ini Kolase dari Kapas ya Kemudian Ada lagi Ini Mengurutkan Yaitu Meru atau merunce Dengan sedotan Sedotannya Enggak Enggak ditetapkan Warna merah sayang Warna putih sayang Tapi Sesukanya Anak-anak ya Nah ini Sekarang bumus Mau Menempelkan Sedotan Coba Lihat Dikasih lem Ini bumus Bawa lem Bawa kapas Bawa sedotan Bumus Tempel pelan-pelan Bismillahirrohmanirrohim Dikasih jeda ya Jadi ada yang panjang Ada yang pendek Biar anak-anak kenal Sama panjang Dan pendek Nah ini Nah ini nanti sayang Dilanjutkan sendiri ya sayang Nah anakku sayang Wah Kalau yang tadi Kalian dikenalkan tentang apa Tentang hujan ya Sama tugasnya apa Mengkolase Dengan ini Wih lembut sekali Kak Kapas Menjadi bentuk awan Sama menempel Sedotan Nanti Kalian bersama orang tua Bisa Mengkerasikan dengan apa Warna-warni Sedotannya Jadi gak harus warna putih ya sayang Boleh biru Boleh hijau Boleh kuning Terserah Motongnya pun Juga kalian bisa Variasikan Biar kalian tahu Mana yang panjang Mana yang pendek Atau Mana sih yang tinggi Mana yang rendah Karena kan air hujan Turun dari apa Dari Langit Ya Makanya sayang Sekarang Kalian juga Apa Ingat Dikerjakan sendiri Secara mandiri ya Bersama Orang tua Nah Ada lagi tuh Tugasnya Apa ya Nih Bu guru perkenalkan Kalian dengan warna Hitam Nah Tapi bentuk apa nih ya Oh iya Bentuk segitiga Ya Nanti Ini Akan digulung Nah Gulung-gulung Gulung-gulung Digulungnya seperti ini ya sayang Nah Digulung Digulung Nanti kalian bisa gulung sendiri Gulung-gulung lagi Gulung-gulung Terus Digulung ya Nah Gulungannya nanti seperti ini Nah Kalau sudah sisa sedikit seperti ini Kalian bisa langsung lem Nah Ini buat apa ya bu guru Ini nanti kita akan buat Seperti batang gini Nah Ya Nanti kalau sudah Kalian Oh masih lepas Kita tambahin ya Biar rapat Jadi Nanti kalian harus Bentuknya seperti ini Terus kita bengkokkan sedikit Nah Bengkokkan seperti ini ya Bengkokkan Nah Jadi Bengkok Nah Bengkok seperti ini Boleh ya Nah Gini ya sayang Nah Bengkok mungkin Kalian bisa anukan Bengkok lagi ya Oke Nah selanjutnya Kalian juga akan diberi Sama bu guru Kertas melipat Nah Warna-warni Ini yang Sudah dilipat sama bu guru Tapi sebelumnya Kalian akan mendapatkan Kertas Seperti ini Jadi Warnanya ada Insya Allah ada empat Nah Diapakan Nah Kalian Buat Lipatan Nah Lipatan seperti ini Jadi Lipatannya Ini Tekuk gini ya Tekuk lagi Tekuk ke belakang Lipat ke depan Lipat lagi ke belakang Di Rapikan atau ditekan Lipat lagi ke belakang Terus 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 Yang berjumlah empat Kalian Rapatkan Dikasih lem Dikasih lem Pinggirnya seperti ini Keempat-empatnya semua dilipat Sepertinya ya sayang ya Dilipat Depan belakang Depan belakang Depan belakang Lalu kita Satukan Disatukan Nah Disatukan ya sayang Nah Di lem disatukan gini Nah Kita rapikan Nanti Kalau sudah dirapikan Semua jadi keempat-empatnya Kita Ujungnya Beri lem Ujungnya Beri lem Ujungnya Beri lem Ujungnya Beri lem Kita tekuk Seret Nah Kita tekan dikit ini ya Kalian cukup melihat Videonya bu guru Bersama orang tua kalian Dibantu Atau mungkin bersama kakak Atau orang tua ya Bisa ayah Bisa bunda Gitu ya Itu Dirapatkan seperti ini Dikasih lem Nah ujungnya Ya nanti dirapatkan Seperti ini Nah Kalau sudah Bagian pangkalnya Nah Kita akan buat seperti ini sayang Apa ini ya Wah Kita akan buat payung Pangkalnya ini Nah Pangkalnya ini Bisa kalian Beri Lem Yang Batang warna hitam tadi Ya Yang bagian bengkok Yang bagian bengkok Itu ada di Bagian Bawahnya Di lem Nah Jadinya akan seperti ini Ya sayang Nah Aduh 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 Nah Gini ya Bisa Kalau sudah Kalau sudah Kalau sudah Kalian bisa Menempelkannya Nah Di bagian bawah Bagian bawah Dari Gambar Hujan Hujan Sedotan Yang sudah Kalian siapkan Tadi Ya sayang Oke Semangat Mengerjakan Bacaan Bacaan Niat puasa Yang kedua Yaitu Baca Apa itu tadi Membuat Kolase Sama Mengurutkan Sedotan Pendek Dan Panjang Ya Nah Yang ketiga Yaitu Anak-anak Tugasi lagi Menulis Kata Air Hujan Ya Ditulis Ada jedahnya Satu kodak Sayang Ya Ditulis Yang rajin Yang bagus Nulis sendiri Ya sayang Selamat Mengerjakan Nah Nenek Yang manis Alhamdulillah Rabila Alamin Kegiatan Hari ini Sudah Selesai Nah Yuk kita Berterima kasih Kepada Allah Tangan Diangkat Berdoa Wal asri Bersama-sama Ya A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asfr Innal Insana Lafi Khusr Illal Lathina Aman Wa Aminu Bersal Salihati Watawasawb Bilh Hakki Watawasawb Isrob Nah Sekarang Kita lanjutkan Dengan doa Keluar rumah Tangan diangkat Bismillahirrohmanirrohim 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 Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada Daya upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Terima kasih.